Terima kasih Di peringkat 9 ada pintu berkah nih Temanya kali ini beratnya perjuangan mantan begal Waduh-waduh ceritanya tentang komplotan tukang begal yang mau taubat nih Tapi banyak rintangannya Wah seri juga ya Di peringkat 8 ada Upin dan Ipin Si Botak masih bertahan aja nih ya Walaupun ratingnya bisa dibilang melemah Ayo dong adik-adik dukung terus ya Premam pensiun naik ke peringkat 7 Wih temanya lagi manusia merdeka nih Ternyata tayangan ini untuk merayakan ulang tahun RCTI loh guys Nggak kerasa ya RCTI ternyata udah 31 tahun aja nih Di peringkat ke-6 ada Dilan 1991 nih Wih SCTV lagi nge-push rating nih Pakai program movie yang dulu viral Nyatanya lumayan ngangkat rating nih Selalu masuk 10 besar Anjani naik ke peringkat ke-5 Nah kan Jihan sih nyari gara-gara aja nih sama Anjani Ayo Anjani semangat ya Bongkar semua kedoknya Jihan Biar Mas Amar tau siapa Jihan yang sebenarnya Di peringkat ke-4 ada SCTV nih 31 tahun Extraordinary Wih nggak kerasa ya ternyata udah 31 tahun aja nih channel SCTV Berhasil bertahan loh Meriah banget lagi acaranya Sebelum lanjut ke info rating selanjutnya Kabir selebritis datang dari Fero Bramastani Yang pernah pacaran sama Aurel Hermansia Penasaran kan? Stay tune terus ya Artis Asyanti menjadi bintang tamu di kanal Youtubenya Fero Bramastani Berbincang dengan Asyanti Fero Bramastani penasaran nih Apakah Aurel Hermansia pernah cerita masa-masa pacaran dengannya? Bahkan Fero berani nanya langsung nih Bun waktu aku pacaran sama Aurel Dia sempat cerita-cerita nggak? Ternyata kata Asyanti Aurel pernah cerita nih Pernah pacaran dengan Fero Gimana ceritanya nih? Fero pun membenarkan bahwa Ia dan Aurel pernah pacaran saat kecil Tetapi tidak pernah bertemu Loh, kok nggak pernah ketemu sih? Mereka hanya bertukar pesan lewat BBM aja ternyata guys Dan kata Fero itu waktu kecil banget Dia cuma megang BBM aja Ketemu juga nggak pernah Soalnya kan beda sekolah juga Berita selanjutnya datang dari sinetron ikatan cinta nih Yang dilaporkan ke KPI Loh, ada apa lagi ya? Stay tune terus ya Atensi masyarakat terhadap sinetron ikatan cinta Hingga kini masih membludak Namun, bak pepatah Semakin tinggi pohon Maka semakin kencang angin berhembus Kini tengah dialami sinetron yang dibintangin Arya, Saloka, dan Amba-Namanopo Pasalnya, sinetron ikatan cinta yang dibintangi Arya, Saloka, dan Amba-Namanopo Mendapat sentilan dari Roy Suryo Yang akan melaporkan ke Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Padahal, sinetron ikatan cinta bahkan sukses memperoleh penghargaan Sebagai program televisi yang paling banyak ditonton Dan menghibur masyarakat selama pandemi Tak hanya itu lho Sebelumnya, Mure juga memberikan penghargaan kepada sinetron ikatan cinta Karena tercatat sebagai sinetron prime type Dengan audiens share nasional tertinggi Yaitu di atas 40% berturut-turut dalam 100 hari Wah, tinggi banget ya Acting antara Arya, Saloka, dan Amba-Namanopo Menjadi salah satu magnet nih Para pencinta sinetron tersebut Arya, Saloka, serta Amba-Namanopo Terlihat begitu apik menyediakan kimistri dalam perpaduan perannya Namun di tengah kesuksesannya, sinetron sejuta umat tersebut Justru mendapat yang kritik dari pakar telematika Roy Suryo Dilansir dari sosok.id, Roy Suryo telah berkomunikasi nih Dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Dalam kritiknya, Roy Suryo berujar nih Bahwa apa yang ia lakukan merupakan sebuah saran yang membangun Pakar telematika tersebut menyoroti adegan HUT ke 76 Republik Indonesia nih Yang tak mematuhi protokol kesehatan atau prokes Pasalnya adegan tata prokes tersebut bisa saja ditiru masyarakat tanah air Yang jelas-jelas Indonesia dalam pandemi Saat ini dan syuting jelas dilakukan baru-baru ini Menurutnya tanpa jaga jarak dan masker sama sekali Menurutnya adegan tersebut kurang tepat jika ditayangkan dalam promisi saat ini Terkait kritik dari Roy Suryo tersebut Pihak KPI maupun Ikatan Cinta belum memberi tanggapan nih Waduh, ternyata Ikatan Cinta dapat masalah lagi ya Gimana nih nanti kelanjutannya? Amanawali turun di perikat ketiga Yah, amanawali kok malah turun nih? Kira-kira ada apa ya? Siapa sih yang berhani nyingkirin Bang Apoy dan Bang Faang? Di peringkat kedua ada anniversary celebration RCTI Yeay, happy anniversary RCTI Anniversary tahun ini dihadiri para pemain Ikatan Cinta dan Putri Rupangeran loh Seru banget deh Ratingnya aja langsung loncat ke peringkat kedua Ikatan Cinta masih di peringkat pertama Gokil Masih aja bertahan nih Padahal RCTI lagi anniversary celebration loh Ratingnya sama sekali gak kegeser nih, Ice Gokil selamat menikmati